Bagaimana tanggapan Kang Emil dengan kondisi Jawa Barat yang saya baca secara statistik setelah pandemi COVID-19, Jawa Barat menjadi daerah salah satu yang dianggap miskin. Itu yang saya baca di koran. Bagaimana tanggapan Bapak dan kenapa itu sampai terjadi di mana masyarakatnya pun sedang mengalami krisis ekonomi, bahkan terjadi kesenjangan sosial seperti yang sedang kita alami saat ini di Jakarta. Sekali lagi mohon kami dijelaskan supaya kami bisa memahami sehingga ketika kami bisa menjadi gubernur seperti Bapak, kami dapat mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Baik, cukup. Kami persilakan paslo nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslo nomor 2 waktunya 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Terima kasih. Saya kira datanya mungkin keliru Pak. Silahkan dibaca lagi. Termiskin di Pulau Jawa bukan Provinsi Jawa Barat, Provinsi lain di Pulau Jawa silahkan dibaca lagi. Yang kedua, waktu saya memulai jabatan sebagai gubernur Jawa Barat, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal itu ada 1.100. Lima tahun kami bekerja dengan pemerataan ekonomi, dengan ekonomi digital desa, dengan program-program pemberdayaan pesantren-pesantren di desa. Hasilnya, Pak Darma, dari 1.100 desa tertinggal sangat tertinggal, di akhir jabatan kami jumlahnya menjadi nol. Kami berhasil mengenolkan desa miskin tertinggal sangat tertinggal, sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari kementerian desa karena inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan. Yang kedua, kami merasa bahwa Jawa Barat memang berbeda dengan Jakarta. Kami banyak mengurusi desa, 5.700, pedesaan, sehingga banyak hal-hal yang menurut saya membuat kami harus lebih bijak, tidak hanya membahas perkotaan. Dan tolong diingat, kami ini adalah, dari semua yang hadir di sini, saya mengalami ujian sebagai pemimpin yang anggaranya harus direfocusing, yang tadinya untuk infrastruktur, kami geser untuk kemanusiaan, untuk bansos, untuk hajat hidup, dan lain sebagainya. Dan selama kekurangan dana seperti itu, kami mendapatkan penghargaan dari UNDP sebagai provinsi terbaik penanganan COVID di Asia Pasifik. Terima kasih. Baik, cukup.